Oke, penegasan di sini apakah termasuk tindakan pemukulan atau misalnya yang digunakan alat pentungan pada saat pengamanan, itu apakah termasuk tindak penegasan seperti itu Pak? Pemukulan, kalau dikatakan pemukulan itu sudah masuk kekerasan, sudah masuk tindakan yang tidak patut di luar kepatutan, karena pentungan itu ada tetacara penggunaan pentungan untuk mengamankan Kenai tindakan yang runtuh aparat apabila melakukan tindakan yang kalap mata itu apakah ada transparansi terhadap proses musuhnya? Ada? Ada. Tendera-tendera lalata, polisi juga manusia, sedang-sendera individu Saya kata dengan istri waruan benar-benar ini, jadi antara mahasiswa dengan aparat kepolisian ini ada seolah menempah seruan, jadi aparat bilang jangan melakukan aksi apabila ada tunggangan seperti itu Dan juga mahasiswa menempahkan aksi bahwasanya jangan jadi aparatu penguasa tetapi jadilah aparatu negara, itu bagaimana tanggapan Bapak? Itu berselewan di dunia maya, sampai kenapa katanya itu hop, tidak ada itu Kalau ada pun, bis-bis kita bicara lagi, siapa mahasiswanya, kita buat debat publik Tapi jangan mahasiswa ngomong, masuk ke berita, kalau para poisi ngomong, masuk ke berita Kita nyala perang, ini di dunia maya Sementara kita akan ketemu, wah, Pak Yostos, bisa-bisa aja kok kayaknya Saya ingin bertanya nih, ke Pak R3 Jadi, mahasiswa pasirnya memang haus ideologi seperti itu Mahasiswa lebih disarankan untuk membangun relawasi yang baik di dunia luar seperti itu Kalau ada koordinasi saja, apapun memang dalam menggembangkan koordinasi sendiri Jadi, koordinasi yang baik di dunia luar seperti itu Baik, mahasiswa ideologi tadi ya Begitu, ideologi kita Pancasila Baik, ini harus jelas nih Jangan nanti kerja ideologi komunisme lagi, haram itu di Aceh Persoalan koordinasi, silakan aja Kita terlihat belum mengkang Kalian kan nggak pernah minta izin kan, kalau turun kan Kan ada Pak, Pak Rian, kami izin, turun Kalau minta izin, banyak dipertanyaan nanti Nah, kan, cukup lagi dari polisi Biar bapak polisi ya Pemberitahuan Pemberitahuan Kan gitu Pemberitahuan Biasa aja Karena kami juga pernah muda Kita percaya kalian cerdas-cerdas Kalian punya etika, punya moral Nah, kalau kemarin kejadian, itu namanya naas Undang-undang tidak turun lagi Gak enak Untuk Pak Nis Baru, ini bisa diberi tips atau Semacam saran untuk mahasiswa Mungkin maupun aksi kedepannya itu bagaimana sih Supaya memang kita teratur dan juga selesai persampainya Ya, akhirnya Kata-kata jangan mau diimilikan sesuatu Ya, ya Dan reaksi kita itu harus kita yakin dia tidak menjual sama Mabek Kan gitu kan Nah, hubungannya sudah baik Tentara abel dengan aparat perusahaan Tentara abel dengan aparat perusahaan Bukin proses setempat di sini ada Kalau ada orang yang mengajak dari organisasi mana Dari kelompok mana Cari dulu Kalau kelompok itu resmi Ya kan Mungkin di media-media kita bisa cari dulu Dari insiden kemarin Apakah ada efek jerak untuk pergerakan selanjutnya ya Pak? Atau ada pembelajaran yang berarti dari situ ya? Silahkan Kalau misalnya begitu pertanyaannya ya Mungkin ya Dari dulu dulu Enggak disampaikan oleh orang-orang tua kita Bahwasannya mahasiswa itu pemuda itu adalah agen of change Dari sini saya akan membahas kalimat bahwa Tidak ada efek jerak untuk mahasiswa dan pemuda ini Untuk kemudian menyebarakan kebaikan tentunya Kalau kita melihat dari sejarah-sejarah ya Memang peran pemuda ini sangat berakhir Dan saya yakin peran pemuda ini gak akan berakhir Sampai nanti ya kalau dibilang sampai kiamat lah kan Dan kemudian saya yang telah mengalami itu kemarin Saya yang gak kemudian cuyut teman-teman gak semua cuyut Karena masih banyak permasalahan-permasalahan Seperti kata Bapak Kompis saja Yang harus kita selesaikan sama-sama Dan itu peran pemuda sangat dibutuhkan Apalagi mahasiswa ya sekarang Yang memang tidak terlepas lah Untuk setiap permasalahan-permasalahan di bangsa ini, di negeri ini Bahkan di Aceh sendiri Yang memang berkaitan dengan pemuda dan mahasiswa sekarang